Morning! Sarapan informasimu hari ini bakal ditemani dengan kudai baromulia di narasi pagi. Pertama, ada pemerintah yang kembali rilis proyek strategis nasional dan Sri Sultan Hamengkebuono ke-10 yang ditetapkan lagi jadi gubernur Diy. Selain itu, ada Koalisi Indonesia Bersatu yang daftar jadi peserta pemilu dan yang seru dari debat RKUHP di Mata Najwa. Berikut informasi selengkapnya. Ada yang kompak nih daftar peserta pemilu ke KPU di hari yang sama. Katanya sih gak danjian. Rabu 10 Agustus 2022, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendaftarkan diri ke KPU sebagai peserta pemilu berbarengan dengan 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Partai yang tergabung dalam KIB adalah Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pendaftaran bareng ini bikin PSI ditanya-tanya soal peluang koalisi PSI dengan KIB. Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni bilang kalau sejauh ini PSI belum mengambil keputusan untuk gabung ke partai manapun karena masih rembuk rakyat. Tadi di bawah saya ditanya, ini kok daftarnya bareng dengan KIB? Tadi ditanya wartawan. Saya bilang kami belum mengambil keputusan akan berkoalisi dengan partai mana karena kami tadi, kata Bro Ketum, kami masih punya rembuk rakyat. Ada 9 kandidat yang sedang kami ajukan kepada masyarakat dan minta rakyat memberikan feedback. Juli juga mengklaim kalau pendaftaran ini dijadwalkan tanpa ada unsur kesengajaan alias Gajanjian. Kalau Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan bilangnya, pendaftaran serentak ketiga partai KIB ini adalah bentuk kekompakan antar koalisi. Sejak dibuka pada 1 Agustus 2022 hingga pagi ini tercatat ada 22 partai politik yang udah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024. Dari 22 partai politik yang mendaftar ke KPU, 18 parpol diantaranya berkasnya sudah diterima lengkap oleh KPU. Dari 18 parpol yang diterima berkasnya, 16 parpol adalah wajah lama. Sementara 2 partai lainnya adalah partai baru, yakni partai gelora dan partai kebangkitan Nusantara. Sedangkan 5 lainnya yakni partai Republik Indonesia, partai Reformasi, Prima, Pandai, dan partai demokrasi rakyat Indonesia belum melengkapi berkas persyaratan. Sementara partai lokal Aceh yang mendaftar baru 2, yakni partai Aceh dan partai Adil Sejahtera Aceh. Kedua partai ini pun dinyatakan diterima berkas pendaftarannya oleh KPU. Kira-kira ada berapa puluh partai yang bakal jadi peserta pemilu? Kamu sanggup cek satu-satu buat dipilih nanti? Pemerintah rilis 13 proyek strategis nasional baru dari berbagai sektor. Hmm, ada lagi. Penambahan proyek strategis nasional atau PSN ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. Pembangunan PSN diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2022 tentang perubahan peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN. Dalam peraturan Menko Perekonomian tersebut, total ada 14 sektor pembangunan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Keempat belas sektor itu mulai dari infrastruktur jalan dan jebatan, transportasi, perubahan, bendungan, hingga teknologi informasi. Total ada 200 proyek yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari 200 proyek yang sedang dan akan dikerjakan, terdapat 13 proyek baru yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Berdasarkan keterangan pers Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas atau KPPIP, 13 PSN baru itu disebar di berbagai wilayah dan berasal dari berbagai sektor, mulai dari pariwisata, teknologi, hingga energi. Di sektor teknologi ada proyek palaparing integrasi. Kemudian, sektor perkebunan diisi proyek-proyek pembangunan kelapa dalam dan industri turunannya di Papua Barat. Dari sektor air bersih dan sanitasi, terdapat proyek pengembangan sistem penyedia air minum atau SPAM Insinyur Haji Juanda atau Jati Luhur II di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Lalu, ada proyek dari sektor pariwisata, yakni pariwisata seribu pulau ke pulauan seribu di DKI Jakarta. Sektor kereta api diisi oleh proyek infrastruktur kereta api logistik di Kalimantan Timur. Sedangkan, pada sektor kawasan, terdapat proyek pembangunan kawasan industri, Indonesia Konawe Industrial Park atau IKIP, di Sulawesi Tenggara, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus. Selanjutnya, ada sektor bendungan, dengan proyek pembangunan bendungan rukoh dan bangunan pengarah bendungan rukoh di Aceh. Pada sektor energi, diisi proyek pembangunan PLTS skala besar di Kepulauan Riau. Dan sektor pangan, diisi integrasi PT Pergebunan Nusantara atau PTPN melalui pembentukan Sugar Coe, Palem Coe, dan Supporting Coe. Sedangkan, tiga lainnya adalah proyek pembangunan smelter untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Smelter tersebut akan dibangun di Bahadopi, Sulawesi Tengah, dan Pemala, Sulawesi Tenggara, serta pembangunan smelter nikel baterai listrik di Halmahera Timur, Maluku, Utara. KPP-IP telah menggelar pertemuan untuk membahas rencana aksi 13 proyek baru pada Jumat 5 Agustus lalu. Pemerintah pastikan proyek ini berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu, penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK PSN yang baru diminta untuk menyampaikan beberapa hal penting seperti rencana aksi proyek sampai semester 1 2024, milestone proyek per tahun. Menengok ke belakang, sejumlah proyek strategis nasional yang sedang berjalan punya irisan dengan isu lingkungan. Di antaranya, proyek Bendungan Benar yang membuat warga desa Wadas Purworejo menolak karena wilayahnya akan dijadikan tambang batu andesit sebagai bahan pembangunan Bendungan Benar. Belum lagi, pembangunan kawasan industri di Pulau Obi, Maluku Utara. Penambangan nikel dan pembangunan smelter merusak kawasan dengan menimbulkan limbah dan pencemaran sumber air bersih. Pembangunan smelter baru untuk mendukung industri nikel ini dikhawatirkan punya dampak negatif terhadap lingkungan yang tak kalah besarnya. Perlu jadi perhatian nih, gimana proyek strategis nasional yang dijalankan gak menimbulkan kerusakan lingkungan. Sri Sultan Hamengkebwana ke-10 kembali ditetapkan sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta oleh DPRD-DIY. Kebursaan Dewan Perluakan Raya Daerah, Daerah Hingga Jakarta yang dipanggap tadi dapat disitusi untuk ditetapkan jadi kebursaan Dewan. DPRD-DIY melalui rapat paripurna istimewa pada 9 Agustus 2022 di gedung DPRD daerah istimewa Yogyakarta kembali menetapkan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebwana X dan Adipati Kadepatan Paku Alam X sebagai gubernur dan wakil gubernur DPRD-DIY periode 2022-2027. Sesuai Undang-Undang Keistimewaan DPRD-DIY Tahun 2012, pengisi jabatan gubernur DPRD-DIY adalah yang bertahtal sebagai Sultan Hamengkebwano. Sedangkan yang mengisi jabatan sebagai wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam. Sehingga pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan penetapan, bukan pemilihan umum. Sebetulnya, masa jabatan gubernur DPRD-DIY periode 2017-2022 baru akan berakhir pada 10 Oktober mendatang. Namun, DPRD-DIY mempercepat seluruh tahapan penetapan sebelum masa jabatan habis. Percepatan bertujuan agar surat keputusan penetapan kepala daerah bisa terbitat waktu. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2022, Presiden Jokowi dapat langsung melantik gubernur dan wakil gubernur untuk periode 2022-2027 mendatang. Mengenai pelantikan ini, Sri Sultan Hamengkebwano ke-10 berharap masyarakat tidak merayakan pelantikannya kembali ini secara berlebih. Sri Sultan dalam paparannya dihadapan anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan visi misi yang akan dijalankan pada masa jabatan berikutnya. Empat misi yang dimaksud adalah Satu, misi pertama, mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam peningkatkan Satu, kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan warga Dua, pembangunan yang inklusif Serta tiga, pengembangan kebudayaan Misi dua, memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan satu, dukungan infrastruktur Dua, peningkatan kapasitas SDM Dan tiga, perlindungan pengelolaan sumber daya setempat Tiga, meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan teknologi informasi Misi empat, melestari kelingkungan dan warisan budaya Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 merupakan gubernur ketiga dalam sejarah daerah istimewa Yogyakarta Jabatan ini pertama kali diemban oleh Sri Sultan Hamengkubwono ke-9 sejak 1950 hingga akhir hayatnya di tahun 1988 Kemudian digantikan oleh Sri Paku Alam 8 hingga 1998 Barulah Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 menyandang jabatan itu hingga sekarang Wah, lama juga ya menjabatnya Gak pake kampanye pilgup, udah langsung kepilih Rancangan RKUHP hingga kini masih tuai polemik Atas segelintir pasal-pasal kontroversial yang dinilai membungkam kebebasan berbicara Mata Najwa menghadirkan dua panelis Yang satu Wamenkumham, yang satu Ahli Tata Negara untuk berdebat soal ini Artinya persis, kenapa tidak disamakan saja semua penghinaan sama dari orang biasa Karena orang biasa juga punya pendukung Dua Ahli Hukum adu gagasan soal RKUHP di debat RKUHP Merdeka Bersuara kemarin 10 Agustus 2022 Mereka adalah Wamenkumham Edi Hyarie yang juga Ahli Hukum Pidana dan Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mohtar Debat pun berlangsung hangat Menurut Zainal, revisi RKUHP bukan hanya soal ganti isi pasal tapi juga paradigma di belakangnya Zainal Mohtar mengkritisi kekeliruan apabila semua kasus ada pemidanaannya Salah satu yang dikritisi adalah Pasal 218 KUHP yang mengatur pemidanaan bagi yang menghina presiden Zainal menilai ini merupakan bentuk diskriminasi gak krasional dan juga gak proporsional Pasal ini mengistimewakan presiden dan wakil presiden padahal kedua pejabat ini sasa saja dikritik termasuk jika itu dianggap hinaan karena dipilih oleh rakyat Namun, Wamenkumham responsnya dengan bilang bahwa yang diatur dalam pasal ini adalah soal penghinaan dan penistaan dan bukan mengatur soal kritik Makanya, pasal ini akan diatur jadi delik aduan Kita menghina atau memfitnah presiden Kalau pasal itu tidak diatur lalu kemudian terjadi chaos karena pendukung saling gontok-gontokan dan lain sebagainya Apa yang akan terjadi? Tapi kalau pasal itu diminimalisir kemudian menjadi delik aduan Maka kita akan bisa berbunyi Kita akan menyatakan Om Presiden saja yang dihina tidak menjadi soal Kenapa harus Anda persoalkan? Ini yang merupakan fungsi pengendalian dalam hukum pidana Nah, Zainal balik lagi Mengungkapkan kekhawatiran penyelahgunaan kekuasaan jika ada pasal penghinaan presiden ini Menurutnya, aparat penegak hukum Indonesia rentang gak independen ketika berhubungan dengan presiden Mereka sebagai penafsir pasal adalah juga alat negara dan ada di bawah kekuasaan presiden Pasal bermasalah lainnya yang disorot adalah pasal 351 soal penghinaan bagi kekuasaan umum Zainal bilang pasal ini adalah upaya untuk melindungi sesama aparat negara Setiap penulis itu punya alamatnya ada maksud ketika dia tuliskan dan maksudnya itu paling jujur adalah ketika yang nampak di dalam teks dan kelihatan betul betapa maksudnya begitu mendengarkan begitu dikaitkan dengan penjelasan maksudnya dikatakan yang dimaksud kekuasaan umum itu adalah kejaksaan, kepolisian, DPR dan lain sebagainya jadi kelihatan betul bahwa yang mau dilindungi ini adalah kelembagaan negara yang memang seringkali mendapatkan kritisi dari warga Tapi kata edisi ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali termasuk bagi aparat kekuasaan umum Lebih lanjut soal revisi RKUHP Wamenkumham Edy bilang pasal RKUHP pasti akan tuai pro dan kontra Maka dari itu warga boleh membawa aduannya ke mahkamah konstitusi Namun Zainal menilai proses ini gak bisa disimplifikasi karena menghilangkan tanggung jawab negara untuk membuat sistem hukum yang baik Di penghujung debat Zainal menambahkan RKUHP kudunya jadi kesepakatan kolektif seluruh elemen masyarakat sebagai produk hukum yang dirayakan bersama dan bukan semata-mata produk politik KUHP ini penting makanya harus dirayakan secara bersama ini harus ruang yang dimana ketika dia disahkan semua orang merayakannya sebagai sebuah capaian sebagai sebuah kado jangan sampai kemudian ketika dipaksakan cepat-cepat begitu disahkan lalu kemudian ada banyak anak bangsa yang kemudian menangis karena kemudian disakiti dan kemudian tidak bisa berbicara dengan luas karena kemudian dengan mudah dikriminalisasi kebebasan berpendapat kemudian terancam kebebasan berbicara di ancam penjara kebebasan berekspresi di ancam trali besi itu menurut saya akan berbahaya sementara itu Edi minta partisipasi masyarakat untuk kasih masukkan soal pasal-pasal yang bermasalah Edi pun menjamin pemerintah pasti akan mendengarkan saya atas nama pemerintah menginginkan partisipasi publik sebesar-besarnya dalam pembahasan RUU KUHP pasca 16 Agustus 2022 ini dengan berbagai masukan terutama terhadap pasal-pasal yang dianggap masih bermasalah karena itu pasti didengarkan dan kemudian akan dipertimbangkan wah seru ya debatnya buat yang ketinggalan atau gak sempat nonton tenang simak aja di youtube channel Najwa Syihab sekian dulu sarapan informasi dari Narasi Pagi besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa sehat semangat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati